Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Yoga Giovala masih di seputar Real Bight Casting murah berkualitas tentunya nah jadi pada video kali ini saya sedang berada di sungai tempat saya tes performa lemparan biasanya tempat yang lera nah pada video kali ini saya akan melakukan tes performa lemparan pada Real Bight Casting Scissor Cache XZ yang beberapa waktu lalu sempat saya review juga untuk desain dan performa komponen bagian dalamnya tempat yang lera kemarin Real Bight Casting ini memiliki spare part yang sangat baik memiliki bahan-bahan yang cukup kuat dan desainnya juga sangat keren untuk Scissor Cache XZ ini nah sekarang kita akan melakukan tes lemparan bagaimana performa Real Bight Casting Scissor Cache XZ ini apakah masih sama seperti pendahulunya yaitu Scissor Cache X atau lebih baik lagi seperti lera oke pastikan tonton video ini sampai habis oke sekarang kita mencari-cari spot dulu dimana spot yang aman kayaknya untuk melakukan tes performa lemparan oke disini saya menggunakan Joran Daiwa Bass X 6 ke 14 slip ya memiliki panjang 184 cm kalau nggak salah nih dan PE saya gunakan PE Blur Brabus 1,5 cm ini sangat kecil sekali untuk diameternya ya oke misalnya adalah sekitar 0,10 mm sesetara dengan PE 06 atau ke 08 sobat ngelir sangat kecil sekali tapi kuat sobat ngelir oke untuk lurnya sendiri saya menggunakan Lur Sofrog Sakti Lur memiliki bobot sekitar 6 gram ya oke langsung aja tanpa penama-nama kita casting-casting ringan aja ya oke di sini karena baru pertama kali menggunakan Cistar Cache X ini saya akan atur sistem programan di angka 18 atau di angka maksimal atau di angka maksimal terlebih dahulu ya dengan menggunakan Lur seberat 6 gram oke langsung aja kita lempar lemparan pertama di break angka maksimal tentunya terlempar di muka saya saja sobat yang enggak oke langsung aja ya kita turunkan di angka 12 karena real bite casing ini memiliki magnetic break dan bola magnetnya itu sangat kuat sekali untuk reaksi magnetnya sobat ngelir kita atur di angka langsung di angka 9 saja ya wah langsung offside sobat ngelir saya langsung mendapatkan jarak lemparan yang sangat jauh untuk Cistar Cache XZ ini ya oke kita ulang untuk mencari keakuratan keakuratan lemparan lagi oke break angka 9 dengan Lur 6 gram wuh jauh sekali bro ini baru lemparan pertama dengan break angka 9 dengan Cistar Cache XZ ini dan hybrid bearing nya juga terasa sangat smooth tidak begitu ribut ribut amat sobat ngelir tidak memiliki suara yang berisik seperti hybrid bearing real bite casing biasanya ini sangat berbeda sekali dia terdengar sangat smooth untuk bearing hybrid keramiknya ya oke suaranya juga nyaring seperti DC juga saya dengarkan ya seperti ribut casing yang menggunakan pengalaman DC dikit-dikit lah oke impresi pertama untuk real bite casing Cistar Cache XZ ini saya bandingkan dengan pendahulunya ini lebih enak daripada Cistar Cache X yang pertama sobat ngelir oke no backless di break angka 9 ya dengan Lur 6 gram saya sudah mendapatkan jarak lemparan yang juga terbilang long case sobat ngelir oke kita hitung berapa jarak lemparannya karena saya mendapatkan jarak lemparan yang terbilang long case berdasarkan warna PI yang keluar karena satu warna PI adalah 10 meter seperti biasa no backless sekalipun sobat ngelir oke tadi warna babu ya bisa kita lihat di kamera satu dua warna pink tiga warna biru oke tiga warna penuh keluar dengan menggunakan brake di angka 9 ini saya mendapatkan jarak lemparan 30 meter sobat ngelir dengan Lur 6 gram dan Cistar Cache XZ ini oke satu kotak buat real ini enak sekali untuk digunakan keren Cistar Cache X tidak perlu berpanjang lebar untuk mengomentarinya sobat ngelir dengan harga Rp 600 ribuan kita sudah mendapatkan real bite casing yang tampilan keren dan performa casing yang gampang long case seperti ini ya oke coba kita turunkan di angka 6 lah ini angka 6 masih aman kah? oke terjadi backlash ya di angka 6 saya rasa mentoknya adalah di brake angka 9 untuk mencari aman dan terhindar dari backlash sobat ngelir oke keren Cistar Cache XZ ini tidak rugi saya membeli real bite casing ini saya mendapatkan performa casing yang sangat baik dan jarak lemparan yang jauh sobat ngelir saya lihat itu untuk retrieve nya juga tergolong lumayan kencang dia memiliki gear ratio 7.3 berbanding 1 ya untuk Cistar Cache XZ ini oke wow keren banget bro yang ke 9 udah dari Sabang sampai Merauke nih ini secara kelemparan ya oke untuk retrieve nya sendiri terasa sangat smooth terasa sangat ringan untuk meretrieve soft frog seberat 6 gram ini ya keren kok nya keren lah oke saya rasa untuk review performa lemparan nya singkat singkat saja karena sudah saya sudah mendapatkan apa yang saya mau dari real bite casting ini jarak lemparan yang jauh dan juga kenyamanan dalam pemakaian untuk akurasi juga sangat akurat sekali sobat ngelir untuk lemparan real bite casting Scissor Cache XZ ini ya jadi upgrade nya bukan cuma di hybrid bearing nya saja tapi performa casing nya lebih enak daripada pendahulunya sobat ngelir jadi sebenarnya ada banyak upgrade-an dari kenyamanan dan juga performa casing oke keren nih untuk Scissor Cache XZ untuk link pembelian saya akan taruh di kolom deskripsi ya untuk yang tertarik dengan Scissor Cache XZ ini saya jamin real bite casting ini tidak nyesel untuk kita gunakan tidak Tidak Ini sudah yang ke dua kalinya mempunyai nyangkut guys Jangan sekali disini Tidak dalam 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 Tidak dalam